diungkap secara transparan. Atau menertibkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan kepada pemohon informasi. Selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan publik. Nah dalam situasi seperti ini menyembunyikan informasi publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu sama sekali tidak menguntungkan. Karena kalau informasi yang seharusnya dibuka kemudian ditutup-tutupi di zaman sekarang ini melalui sosial media sangat mudah tersebar. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua mendukung keterbukaan informasi publik.